Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas 10 bocoran event atau update-an yang bakal rilis di original server. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke pertama-tama saya bakal ngebahas tentang event yang bakal hadir di original server, yaitu ini bakal rilis pada tanggal 27 Juni. Oke ini ada skin legend, yaitu skin legend dari Lunok. Yang pertama disini kita bisa gacha karena bakal ada diskon 20% dan kalian bisa gacha dengan harga 216 diamond atau pakai CO ya teman-teman ya. Dan kalian juga bisa gacha yaitu 60 diamond 1x seperti biasa dan kalau misalkan perhitungannya nanti bakal saya bahas di video selanjutnya. Yang dimana kalau misalkan kalian udah gacha misalkan 133, kalian butuhnya itu berarti 77 kali gacha lagi. Nanti saya bakal hitung untuk tabel data di event ini, karena kan bakal segelaris juga 2 hari lagi di original server. Oke selanjutnya disini bakal ada update-an, ya ini ada update-an session ya teman-teman ya, yaitu ada top up 29 diamond pertama. Kalian bakal dapat skin terbaru yaitu skin hero Silvana, dan untuk gameplay dan skinnya silahkan cek di video saya sebelumnya. Dan selanjutnya kalian bakal dapat Budar Avatar top up pertama season 29. Selanjutnya kalian top up selama 3 kali yaitu 5 diamond setiap harinya, kalian bakal dapat rename card 7 hari. Dan kalian bakal dapat permanen, dan rename card 7 hari ini bakal hilang setelah kalian 7 hari tidak pakai ya untuk rename cardnya. Jadi harus dipakai ketika kalian untuk dibeli rename card tersebut. Selanjutnya disini pada tanggal 27 Juni juga bakal ada yang namanya update-an dari Pragman Shop. Yang dimana yang dihapus Aurora Lunok, Lapu-Lapu Yisun Sin, dan bakal diganti dengan skin-skin yang bakal dihadiahkan disini. Yang pertama ada Prya, selanjutnya ada Karina Martis, dan ada lagi Perangko, karena saya udah miliki, jadi skin ini sedang diperoleh. Nanti bakal list di original server 27 Juni nanti. Ini menurut saya lumayan worth it dan mantep nih teman-teman ya, karena yang pertama juga kalau belum punya skin Martis silahkan dibeli hari tanggal 27 Juni nanti. Oke, selanjutnya disini saya bakal bahas event selanjutnya. Oke, selanjutnya disini ada event Sanrio MLBB X Hello Kitty yang bakal hadir di original server, yaitu pada tanggal 3 Juli. Dan bakal rilis yaitu token gratisnya pada tanggal 8 dan tanggal 22 Juli nanti. Dan di 10 kali gacha, seperti biasa kalian bakal dapat yaitu skin Sanrio yang belum dimiliki, kalian bakal dapat skin Epic, kalau udah dimiliki dijamin dia 10 draw pertama. Nah disini lumayan worth it dan bakal ada 2 runda untuk tiket dari event Sanrio tersebut. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di JustDiamond.com, silahkan cek link di deskripsi video saya. Caranya mudah banget kalian tinggal klik di menu link tersebut, itu pasti diarahkan ke menu website. Kalian klik aja top up game termurah teman-teman ya. Nah jadi disini diamondnya itu pastinya no minus-minus, pastinya ofisial punya. Jadi langsung aja kalian top up, cek link di deskripsi ya teman-teman, cara top upnya mudah banget kok. Langsung aja kita klik tutorialnya. Oke jadi diarahkan ke menu website, disini ada promo tiket, event yang itu transformer, selanjutnya ada weekly diamond pass. Nah jadi weekly diamond pass kalian bisa beli disini dengan hargan 27.200, ini murah banget. Dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang Mobile Legends paket A, yang dimana 1,5 detik prosesnya. Kalian tinggal masukkan game ID dan server kalian, selanjutnya pilih diamond. Contohnya yang 172 diamond, harganya cuma Rp39.000. Silahkan top up diamond di JustDiamond.com, cek link di deskripsi video saya. Oke selanjutnya disini, event selanjutnya bakal rilis juga di original server. Kalian nanti pada tanggal 27.07, kalian tinggal klik menu shop, kalian tinggal klik preparation. Selanjutnya kalian tinggal klik pole crystal, disitu nanti bakal ada yang namanya border avatar permanen. Bisa kalian lihat ada batas permanen 1 kali per 1. Ya kalian butuh yang namanya 1250 yang namanya crystal ini. Dan crystal tersebut kalian bisa dapetin dari menu yang namanya ini, yaitu tukar. Dan kalian bisa tukar menggunakan magic dust, fragment, dan ini premium fragment ya teman-teman. Kalau kalian mau tukar ke yang namanya border tersebut. Oke selanjutnya saya bakal bahas event selanjutnya. Oke untuk event selanjutnya disini ada yang namanya event aspiran unit. Yang kemungkinan ini bakal rilis di bulan Oktober atau Desember nanti. Ini bakal ada skin terbaru Chang'e dan skin yang namanya si Leslie. Dan kalian bisa gacha 10 kali draw. Atau dijamin memperoleh skin epic atau diatasnya belum dimiliki pada 10 draw pertama. Disini juga terdapat ada 2 skin limited yang bakal hadiahkan. Ada skin collector juga. Yang pertama ada skin aspiran. Yang itu ada skin Chang'e dan skin Leslie-nya. Jadi untuk di menu press fall nanti bakal bisa berubah-ubah. Untuk skin limited apa aja yang bakal nanti rilis. Dan event ini bakal tersedia untuk 2 ronde di bulan Oktober nanti atau di bulan Desember nanti. Selanjutnya saya bakal bahas tentang event yang menurut saya ini cukup lumayan worth it lah teman-teman ya. Yang dimana ada event yang namanya Exorcist. Yang bakal hadir kemungkinan di bulan September-Oktober juga. Yang dimana ada event Exorcist ini. Kita bisa gacha 450 diamond 10 kali. Dan diskon 50% 1 kali 25 diamond per setiap hari. Yaitu jam 3 sore. Disini juga nantinya Exorcist ini bakal ada 4 skin yang bakal dirisail. Yang pertama ada skin Kagura. Dan ada skin ini si Yujong. Ada skin Exorcist-nya yang baru. Dan ada skin Exorcist baru juga. Yaitu ada 2. Dan nanti kalian bisa dapetin dengan 1200 coin untuk menukarkan ke skin ini. Ini pake tips hemat gacha selama 1 bulan. Untuk event ini ada tiket 2 ronde totalnya 60. Jadi kalian bisa dapetin skin 1 ini dengan cara tips hemat tersebut. Oke selanjutnya saya bakal bahas event yang akan rilis juga di Original Server teman-teman ya. Yang pertama disini bakal ada event yang namanya seperti ini. Yaitu Cloud. Dan kalian bisa dapetin salah satu skin tersebut. Bukan di 10 kali ya. Jadi kalian kalau gacha 10 kali tidak dapet skin yang ada 3 ini. Cara dapetinnya gimana bang? Jadi ada info bahwa skin Kagura yang tengah ini Kagura kan. Kagura. Itu kalian bisa dapetin free dengan menyelesaikan misi. Gak tau itu misinya seperti kayak gacha di eventnya. Atau kalian bisa ngumpulin item. Dan kalian tukarkan ke skin Kagura yang Clouds ini. Event ini kemungkinan bakal rilis di bulan September dan Oktober. Ini banyak banget loh teman-teman ya. Di bulan pertama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu bakal banyak event yang kalian hadapin. Jadi disiap-siapin aja yang namanya cuan. Untuk gacha di event-eventnya bakal rilis di Original Server. Jadi totalnya saya disini rekomendasikan buat kalian. Ada 10 event yang nanti bakal rilis di Original Server. Berikut adalah skin-skin yang bakal rilis juga. Seperti kayak di patch note terbaru teman-teman ini saya bakal liatin. Untuk patch note terbaru itu kan ada yang namanya di pesan laporan atau penting di patch note terbaru. Teman-teman ini bakal rilis di Original Server. Dan skin Unok udah terjamin ya 27 Juni. Dan skin Paramis 10 Juli. Selanjutnya ada skin Starlight Juli Min Sitar tanggal 1. Balmon yang skin epic yang saya udah bahas di video sebelumnya itu ada tanggal 17 bulan 7. Saraga 899 Diamond. Diskon 30% minggu pertama. Skin Starlight Agustusin disini bakal hadir pada tanggal 1 bulan 8. Death Chancer akan segera dirilis di Original Server dan Badang Leo. Tanggal Monarch Artist akan segera dihadir dengan mengoptinggalkan efek dalam pertandingan. Penyesuaian fragment shop 28 Juni ternyata ya. Bukan 27 Juni di Original Server. Yaitu aja untuk pembahasan kali ini. Disini juga bakal ada yang namanya lupa saya teman-teman ya. Disini ada yang namanya penyesuaian Starlight Shop. Yang pertama ada Saber dan lain-lain ya. Disini kalian bisa baca dan disini bisa tampilkan gambarnya aja di teman-teman ya. Ada Argus, selanjutnya ada Roger, Anubis, Tim Glide dan bakal dihapus yang sudah ada di Original Heart ini. Jadi mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Teman-temannya totalnya ada 10 event yang saya bahas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax